Pelatih timnas U23 Vietnam, Pak Hansu meminta maaf atas kartu merah yang didapat di pertengahan laga melawan Indonesia di final SEA Games 2019. Pada laga yang digelat di Stadion Rijal Memorial, Kei Lepina, Vietnam berhasil merebut mendali emas dengan mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0. Namun hasil positif dinodai kartu merah Pak Hansu di menit ke-79. Pelatih asal Korea Selatan itu terpaksa diusir keluar selesai melakukan protes keras terhadap wasit. Pak Hansu tampak tidak terima dengan keputusan wasit dan sempat berdebat dengan wasit. Ia bahkan memakai wasit dan menunjukkan gestur menangtang wasit. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya menerima keputusan wasit dan duduk di tribun penonton. Selepas pertandingan, Hansu meminta maaf kepada semua pihak atas perilaku buruknya di pinggir lapangan. Meski berhasil meraih mendali emas, dia menyadari aksinya tak patut ditiru. Saya minta maaf atas kartu merah karena sempat lepas kendali. Meski kemenangan adalah hasil yang lebih penting, tapi saya merasa perlu untuk meminta maaf, kata Pak Hansu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe. Bravo Pola Raga